Ini, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu sudah clear tegas bahwa setiap perguruan tinggi itu harus punya unit layanan disabilitas. Gunanya untuk mempecahkan persoalan-persoalan seperti itu. Menegur, lalu kemudian memberi sanksi, memberi pemahaman tentang bagaimana memenuhi hak-hak penyanyian disabilitas di dunia pendidikan. Kalau itu tidak dilakukan, maka kemungkinan kasus-kasus terhadap para anak akan muncul. Kalau datanya sendiri tidak ada, dan datanya kalau di Indonesia sendiri, berapa persen Pak Universitas yang punya unit seperti itu? Saya pastikan belum. Belum ada? Semua. Saya pastikan belum, hanya cikal bakalnya beberapa perguruan tinggi sudah salah satu. Contohnya misalnya di Malang, Universitas Berawih Jaya, ada di UI juga ada. Terus kemudian ada beberapa perguruan tinggi ke jam hadal juga lainnya. Jadi ini, karena undang-undangnya kan 2016, jadi ini peraturan pelaksanaan juga sedang disiapkan. Oleh karena itu, maka kasus ini menjadi peringatan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyanyian disabilitas untuk segera memenuhi. Kalau tidak, maka akan berhadapan dengan sanksi-sanksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Penyanyian Disabilitas. Pasal 145 itu sudah kiri tegas tentang sanksi pidana kepada pelanggar-pelanggar yang tidak menghormati, tidak melindungi, dan tidak memenuhi hak penyanyian disabilitas. Unit layanan disabilitas itu sangat tergantung dari kesiapan fasilitas, ruangan, tenaga, biaya, dan operasional untuk mengoperasionalkan unit itu. Sehingga sangat tergantung dari kesiapan dari masing-masing kampus. Undang-Undang menegaskan bahwa dua tahun setelah Undang-Undang itu ini, maka semua fasilitas terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas itu sudah harus dipenuhi.